ini kelengkeng pingpongnya sudah mengeluarkan bakal bunga tabu lampot jeruk sambal yang sudah berbuah ini buah-buahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan keluarga soy di bandung halo teman-teman semua hari ini saya mau pindah tanam kelengkeng pingpong sama jeruk sambal terus mau ngapain lagi ya pokoknya ikutin terus videonya dan jangan lupa di subscribe dulu di pencet tombol merahnya nah ini penampakan si kelengkeng pingpong yang mau dipindah tanamnya ini kelengkeng pingpongnya sudah mengeluarkan bakal bunga nggak tahu ini bakalan jadi apa nggak ya semoga aja ada yang nyisa ya satu apa dua buah jadi gitu nah teman-teman langsung saja kita pindah tanam dipindah tanamnya ke planter bag ukuran 18 liter bekas kemarin bayam Brazil ini bawahnya dikasih dulu sekamentah terus saya mau kasih lagi humus daun bambu itu yang udah bener-bener jadi humus pada kecil-kecil kayak gini si daunnya kayak gini teman-teman udah cukup kita masukin media tanam instan yang dijual di toko keluarga aspek media tanam instan ini pernah saya pakai buat nanem baby buncis kenya dan sekarang saya mau cobain buat tanaman buah apa cocok apa enggak kita langsung pindah tanam ini tinggi bibitnya sekitar satu setengah meter dan seperti biasa bawahnya digunting dulu karena ini nanemnya pagi-pagi tuh malahan udah sobek si bagian polybag bawahnya sebentar ya temen-temen saya gunting dulu semua bagian bawah polybagnya karena polybagnya udah hancur saya gunting semua aja temen-temen paling nanti saya simpan dulu di tempat yang teduh biarin adaptasi supaya nggak rontok si bunga tadi si bakal bunga yang tadi Bismillahirrahmanirrahim mungkin ukuran 18 liter itu nggak terlalu besar ya mungkin nanti bisa dipindah lagi ini untuk sementara aja kayaknya masih bisa cukup dipakai di planter bag 18 liter nah ini udah beres tinggal disiram air terus atasnya mau saya kasih kompos dulu kompos apa kompos daun bambu yang dijual di toko keluarga asfoy ini penampakan kompos daun bambunya kayak gini ini ada daun bambu ada sekam ada kokopit tabulin aja di permukaan atasnya kayak gini udah cukup kasih dua genggam aja tinggal disiram pakai air kita lanjut dulu nanem jeruk sambal nah ini penampakan tabu lampot jeruk sambal yang sudah berbuah nih buah-buahnya terus ini ada bunga dan bakal bunga ini udah ada buahnya pentil-pentil dan ini mau dipindah tanam ke planter bag ukuran 18 liter juga bekas media tanaman selada air selada airnya udahan teman-teman nggak ditanam lagi di kebun atap rumah mungkin di lain waktu kita nanam lagi selada air ini kemarin itu udah habis sama si putah bercangkang si selada airnya makanya saya ganti aja saya tanamin aja buat jeruk sambal si planter bagnya kita isi dulu sama media tanam percis seperti tadi ngisi media tanam buat nanam kelengkeng pingpong bekas media tanam selada airnya masih ada daun bambu kita masukin lagi nah segini kayaknya cukup kita masukin bibitnya nah segini kayak tadi masukin si bibit kelengkeng pingpong bawahnya digunting dulu seperti biasa kita masukin kayak gini nah ini udah beres sama kayak kelengkeng kita tambahin komposten bambu diatasnya udah beres ini tinggal disiram aja yang ini bisa tetap disimpan disini kalau yang kelengkeng itu harus disimpan dulu di tempat yang peduh soalnya si polybagnya dicopot tadi biar nggak rontok bunganya nanti saya mau siram dan sekarang saya mau lanjut gunting-gunting tanaman buah sama sayur yang patah gara-gara mungkin ketinggian penopangnya nggak kuat jadilah patah pohonnya apa teman-teman ikutin terus videonya tomat mawarnya patah ini ada tomatnya kena angin mungkin ya karena kemarin itu belum dikasih penopang kayak gini tapi cuma ini aja yang patah udah beres digunting aja nggak mungkin bener lagi kan ini media tanamnya bisa dipakai buat nanam yang lain ya sayang banget padahal susah banget nanam tomat di kebun atap rumah ini kalau yang ini aman belum dikasih penopang semoga nggak roboh nggak kena angin terus yang ini juga aman ini untuk buah yang robohnya lagi nih buah naga ini udah lumayan panjang dan patah tadinya mau dipotong disini eh malah patah jadi kita potong aja disini ini kira-kira kalau ditanam bakal berbuah nggak ya teman-teman tapi nanti dicoba aja barangkali aja bisa menghasilkan buah ini sayang bener lihat ininya batangnya gede banget kayaknya kalau ngeluarin bunga bakal bunga ukurannya gede juga nah biar nggak patah-patah lagi ini yang ujungnya udah kita gunting aja jadi si tanaman buah naganya nggak terlalu gede-gede amat cukup segini aja dan disini udah kedong-dong ini sebenarnya kedong-dongnya udah bisa dipanen tapi nanti ya nungguin temennya temennya apa si bengkoang si bengkoangnya belum gede si umbinya nanti kalau udah gede kita panen barengan sama kedong-dong ini nah ini si bengkoangnya di bawah bengkoangnya sudah sebesar apa dilihat dikorek apa nggak nih teman-teman temen ini udah kelihatan loh bengkoangnya ada tuh tapi masih kecil sayang batipanennya soalnya kan baru dipindah tanam juga nggak baru sih udah lama ya tuh temen-temen kelihatan nggak tuh ada yang putih-putih nah ini bengkoangnya kita tunggu aja sih bengkoangnya agak gedean nanti kita nah temen-temen jadi untuk berkebun hari ini saya pindah tanam dua tanaman buah ada jeruk sambal yang sudah berbuah sama kelengkeng pingpong yang sudah berbunga semoga bunganya jadi buah nggak rontok nah buat temen-temen yang mau beli bibitnya tinggal WA aja nomor WA saya ada di deskripsi video ini rata-rata tabu lampot buahnya sudah pada berbunga atau berbuah seperti ini harganya kalau pengen tahu di WA aja Insya Allah nggak terlalu mahal nah ini bekas medianya nggak dibuang kok temen-temen dimasukin lagi ke karung disimpan dulu kalau pengen cepat-cepat dipakai bisa dijemur dijemur nggak terlalu kering juga terus ditambahin lagi kohe ditambahin lagi sekam nah itu udah bisa dipakai lagi loh temen-temen jadi saya mau masukin dulu media tanam bekasnya ke karung dan sampai jumpa di video berikutnya selamatnya dah temen-temen 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 temen-temen